Lagi pemeriksaan oleh penyelidik, nanti kita tanya lagi, kita update. Apakah sejauh ini sudah ada pemanggilan atau rencana pemanggilan untuk PA sendiri? Kalau itu ya masih dijadwalkan. Yang jelas dari kasus yang dilaporkan oleh NM, ini dari penyelidik sudah memeriksa 16 orang saksi. Mulai dari NM, kemudian yang saksi-saksi, yang sudah di dalam penyelidikan, kita minta saksi, kemudian sekarang masuk penyelidikan juga sudah kita minta BAP kembali. Berita acara pemeriksaan. Oke, berapa? Unti, ini minta tanggapannya soal pernyataan dokteran yang mengatakan bahwa pihak penyelidikan, pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dinilai tidak? Adanya kejanggalan atas dugaan kasus VA menaik ke tahap sidik itu seperti apa mungkin nanti tanggapan dari Polres? Ya, dari setelah kita menerima laporan polisi, kemudian ditindaklanjuti, lanjut mengumpulkan barang bukti, kemudian dari tahap penyelidikan, kemudian menjadi tahap penyidikan itu memang sudah melewati SOP-nya atau tahap-tahapannya. Dari memeriksa saksi-saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti, ya, alat bukti jelas. Sudah ada dua, dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Itu menjadi pedoman dari penyidik untuk menaikkan penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi tidak ada indikasi kekeliruan yang seperti yang dikatakan oleh Rasman itu? Penyidik sesuai dengan SOP. Itu yang tahap-tahapannya jelas, rekan-rekan semua juga melihat, kemudian juga semua sudah diperiksa dari saksi, kemudian barang bukti sudah dikumpulkan. Oke. Terus untuk yang tadi disebutkan sebelumnya Sanko yang berada oleh Abang R, bahwa ada beberapa saksi yang mungkin dimeringatkan tapi belum dipiksa sampai saat itu. Itu gimana? Ya, jadi semua belah pihak ini, ya, berhak untuk memberikan saksi. Itu, itu, itu jadi penyidik itu menunggu untuk menerima keterangan saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui yang dilaporkan oleh NMI. Tapi yang disayangkan maksudnya sudah naik sidik, tapi saksi-saksi yang dari V belum dipiksa, tak sudah naik sidik, itu seperti apa? Itu penyidik, ya. Itu W6 penyidik. Oke, ini. Soal pemintaan perkara khusus tersebut, gelar perkara khusus? Oh, iya. Itu tidak apa-apa. Jadi memang itu sah-sah saja untuk meminta untuk gelar perkara khusus. Itu nanti silahkan berkoordinasi dengan penyidik. Oke, Unti, ini kan tadi sebelum kesini, dokter Ran ini kan mengunjungi Polda Metro Jaya untuk menyurati kasusnya yang sudah naik ke tahap sidik. Menurut dari pihak Polres sendiri, seperti apa mendilainya untuk mengirimi suara? Karena mungkin ada yang tidak terima dengan naiknya proses sidik ini. Oh, iya. Jadi itu memang haknya, ya. Jadi pro dan kontra, kemudian juga dari penyelidikan menjadi penyidikan itu sudah melalui tahap jelas. Kemudian juga jika memang ada yang tidak apa tidak berkenan itu silahkan. Memang kita di kepolisian itu membuka untuk yanduan. Ya, yanduan itu adalah untuk pengaduan. Ya, online jelas resisi yanduan. Apalagi datang ke Polda. Silahkan, nggak apa-apa. Jadi memang itu hak setiap orang untuk melaporkan. Jika memang dilihat ada yang merasa tidak nyaman. Ya, silahkan. Tapi memang dari penyidik jelas dari penyelidikan kemudian menaik menjadi penyidikan itu ada tahapnya. Ada SOP-nya. Itu yang jelas. Untuk itu ada di penyidik. Ya, masih dijadwalkan tapi jika memang ada dilayangkan pasti kita update. 16 ketengan saksi gimana dari keterangan saksi penyidik sudah memeriksa 16 orang. Ya, dari kemarin ya, dari penyelidikan kemudian dari tahap penyidikan sudah 16 orang yang dimintain keterangan. Oke, ini setelah melewati beberapa proses mulai dari penyelidikan sampai akhir naik ke tahap sisi. Ada nggak sih indikasi untuk PA ini untuk ditetapkan sebagai tersangka ini memang ada usur-usur kesalahan nggak sih? Itu nanti. Ya, nanti jadi tahap-tahap ini tahap-tahap ini sudah dilawati. Ya, jadi jika naik penyidikan itu memang mencari tersangka atau yang melakukan. Itu, itu yang dicari. ya, itu. Terus kalau tanggapannya terkait kalau udah kemarin yang Abang R dan V yang akan berat ke Komisi DPR dan beberapa lembaga pemerintahan itu kementerian juga itu seperti apa? Ya, nggak apa-apa. Memang itu haknya. Seseorang jika memang merasa tidak nyaman silahkan untuk melakukan hal-hal yang dipandang perlu atau dipandang memang wajar. Itu silahkan. Nggak apa-apa. kepolisian itu menerima. Ya, semua yang ada mungkin nanti ya itu tadi ada di Yanduan. Namanya Yanduan. Ya, pelayanan pengaduan presisi. Silahkan nanti jika memang merasa tidak nyaman bersurat atau melaporkan ke Yanduan presisi namanya. Ada. Jadi, kalau memang tadi kita lihat memang dari saudara Rang melaporkan langsung itu memang tidak mengapa. Ya, silahkan sah-sah saja. Itu haknya orang. Jadi, pernyataan Rasman itu tidak benar yang dia tentang adanya kejanggalan dalam proses penyelidikan itu ya? Kalau penyidik, ya, kalau penyidik setelah kita dari kepolisian terutama dari penyidik PPA sudah melakukan sesuai dengan SOP. Ya, sesuai dengan SOP. Dari penyelidikan kemudian naik tahap penyidikan kita ada alat bukti ya, dari saksi saksi kemudian dari keterangan ahli. Itu yang menguatkan untuk menjadi dari penyelidikan menjadi tahap penyidikan. selamat menikmati dikitaran 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 dari penyelidikan dikitaran Terima kasih.